Kita sudah membuat sebuah kelas komponen Kemudian kita import beberapa komponen disana Ada button, text, view dan juga style sheet Untuk bagian state kita membuat dua buah state Ada email dan juga nama Kemudian kita melakukan render disana Ada view, kemudian di dalam view ada view lagi Kemudian di dalam view yang paling atas Kita membuat dua buah text Dimana text yang pertama akan menampilkan email Kemudian text yang kedua akan menampilkan nama Dan di bagian bawah kita buat sebuah komponen button Tertulis ambil data dari internet Nah berikutnya kita akan mengambil data Dari sebuah url yang bisa kita gunakan untuk sampling Untuk proses mengambil data Dengan menggunakan fungsi yang dimiliki oleh react Ataupun react native Serta javascript juga punya fungsi yang sama Yang ini adalah fetch Untuk datanya seperti tertampil di bagian layar Ada alamat request.in Kemudian slash API Slash users Kemudian slash 3 3 ini adalah ID-nya Kalau misalnya kita tuliskan 1 Dia akan mengambil data yang berbeda Di bagian ID 1 Dia punya email george.blood Kalau kita masukkan untuk 2 Dia akan menampilkan janet weaver Kalau kita masukkan 3 Dia akan mengeluarkan email emma.wong Sehingga datanya akan berbeda-beda Tergantung dari ID yang kita masukkan di bagian belakang Nah coba kita akan buat fungsinya disini Kita masukkan dulu untuk buttonnya Kita berikan sebuah proses ya Masukkan on press Kemudian kita berikan sama dengan Tanda kurung kurawal Disini kita akan mengambil Sebuah fungsi Misalnya kita masukkan this.ambil data Kita akan memanggil fungsi ambil data Tinggal di bagian atas kita masukkan fungsinya Yang ini adalah ambil data Sama dengan tanda kurung Tanda panah Kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal Nah pertama coba kita akan masukkan Untuk URL-nya di bagian atas ya Kita masukkan var URL Oke var URL Kemudian alamat dari URL-nya kita masukkan Oke kita masukkan ini Ctrl C Kita letakkan dari alamat Request.in Slash API Slash user Slash 3 ini Di bagian script kita Kita masukkan di dalamnya Misalnya kita masukkan pertamanya Bukan 3 ya Kita ganti 1 misalnya Kemudian kita akan proses Data dari URL ini Kita masukkan ke dalam fungsi fetch Ya Masukkan ke dalam fetch Kemudian di dalam fetch ini Kita masukkan parameternya Ya ini adalah URL Ya sehingga dia akan mengambil data Dari request.in Slash API Slash user Slash 1 Nah kemudian kita akan proses Data yang didapatkan dari fetch tersebut Dengan menggunakan Titik then Ya titik then Kemudian kalau kita akan Memproses data yang kita dapatkan Dari request ini Coba kita masukkan di dalamnya Parameter data Kemudian kita berikan tanda panah Ya Kemudian coba kita akan Masukkan ke dalam kurung-kurung terlebih dahulu Oke Kemudian kita akan coba Dapatkan datanya Coba kita masukkan Console.log Ya Kemudian kita masukkan data Ya Kita ctrl-s Kita coba lihat hasilnya Kalau akan melihat hasilnya Kita buka dulu untuk common promptnya Ya Common prompt kita buka dulu Kemudian coba kita klik di bagian Ambil data dari internet Nah dia akan menampilkan data seperti ini Ketika kita memanggil dengan menggunakan data Kemudian Dikeluarkan dengan menggunakan console.log Keluarnya seperti ini Hanya data tidak tertentu seperti ini Kita belum bisa membacanya Padahal yang kita inginkan ketika kita klik di bagian Ambil data Data yang ingin kita tampilkan adalah seperti ini Ya ada ID kemudian email Kemudian first name serta last name Sedangkan ketika kita membuka di bagian common prompt tadi Tampilannya tidak seperti yang kita inginkan Coba kita masukkan disini lagi Data.json Seperti ini Kita ctrl-s Sekarang kita coba klik lagi di bagian Ambil data Bentar Oke Seperti ini Nah tampilannya belum sesuai juga ya Dengan data yang kita miliki Nah coba kita akan ubah Cara untuk memanggilnya seperti ini Kita masukkan tadi ya Titik then data Kemudian kita masukkan disini data.json Ya kita ubah dulu Sehingga Prosesnya akan mengubah datanya Dan memperlakukan data yang ada menjadi json terlebih dahulu Oke Setelah sudah data diubah menjadi json Kita masukkan lagi titik then lagi Kemudian misalnya disini kita masukkan hasil ya Kemudian kita berikan tanda panah Tanda panah Kemudian coba kita keluarkan untuk datanya Console.log Baru disini kita keluarkan hasil Kita ctrl-s Oke sekarang kita coba klik lagi di bagian Ambil data Kita klik dulu Nah dia sudah mengeluarkan ya ada data Kemudian disana ada avatar Kemudian ada email First name Serta last name ya Nah disini misalnya kita ganti bukan hasil Misalnya kita berikan X misalnya Kemudian console.lognya juga kita berikan X Kita ctrl-s Kita coba klik lagi Bentar Oke kita coba klik lagi di bagian ambil data Nah dia menampilkan hata yang sama ya Sehingga penamaan X ataupun hasil ataupun yang lainnya sebenarnya tidak masalah Ini kita kembalikan lagi saja Ini juga kita kembalikan dari X menjadi hasil Ya seperti ini Kemudian kalau kita sudah mendapatkan untuk datanya dari proses mengubah data yang ada Kemudian kita treatment ya kita perlakukan sebagai sebuah data JSON Disini tinggal kita pecah untuk data-datanya Misalnya kita akan mendapatkan email Maka kita lihat polanya dulu Polanya ketika kita mendapatkan datanya Maka kita perlu menyebutkan terlebih dahulu Ya ini adalah objek data ya Kita keluarkan dulu disini Hasil Titik data Ya kita ctrl-s Kita coba klik lagi di bagian ambil data dari internet Kita klik Coba kita lihat hasilnya Nah dia menampilkan avatar ya Kemudian email serta first name Kalau kita tambah lagi tidak cuma mengambilkan titik data Kemudian kita masukkan tambahan misalnya titik email Kita ctrl-s Kita coba klik lagi di bagian ambil data dari internet Kita coba lihat hasilnya Nah dia sudah mengeluarkan untuk emailnya ya Ada george.blood.atregress.in Nah sekarang coba kita akan Menempatkan data dari email ini ke dalam state Nah caranya bagaimana Tinggal kita set state disini Kita set state disini This.setState Kemudian yang akan kita atur dari State email ya Akan kita dapatkan dari Hasil .data .email Ya seperti ini Kita ke 0s Ya kemudian akan menampilkan datanya dari data email Coba kita klik di bagian ambil data Seharusnya email ini akan berganti sesuai dengan email dari data dari request tadi ya Kita klik di bagian ambil data Nah dia sudah mengeluarkan emailnya ada george.blood.atregress.in Nah sekarang kita coba akan mengeluarkan namanya Kalau kita akan melihat nama dia perlu mengambil data dari last name serta first name ya Last name serta first name Kita masukkan disini Kalau tadi kita mengambil emailnya dari hasil .data.email Maka kalau kita akan mengambil data nama kita masukkan hasil .data.first name Serta hasil .data.last name ya Kita masukkan disini Kita masukkan this.setState Waduh tulisannya menjadi sate teman-teman Sate Kemudian kita masukkan nama Titik 2 Hasil Oh bukan hasil ya betul ya Hasil .data.dot Yang kita dapatkan dari first name First name Kemudian kita tambahkan dari Hasil .data.last name Ya kita ctrl S Coba kita lihat hasilnya Kita klik di bagian tombol ambil data Baik dia sudah mengeluarkan Ada emailnya adalah georgebluth At regress.in Kemudian namanya georgebluth Kelihatannya kurang tanda spasi ya Kita masukkan disini Spasi Masukkan lagi tanda tambah Kemudian kita ctrl S Kita coba klik lagi di bagian ambil data Nah dia sudah mengeluarkan emailnya adalah george.bluth Add regress Kemudian namanya adalah george.bluth Kalau kita masukkan untuk parameternya 2 ya disini Kita masukkan sebelumnya adalah 1 Kemudian kita ganti dari 1 menjadi 2 Kita ctrl S Sekarang kita klik lagi di bagian tombol ambil data Nah sekarang menjadi janet weaver Sekarang misalnya kita masukkan bukan 2 tapi 3 Kita ctrl S lagi Sekarang coba kita klik lagi di bagian tombolnya Dia mengambil data yang lain dari ema.wong Kemudian namanya juga ema.wong Sekarang coba kita klik lagi di bagian tombolnya